PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan kekuatan Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan Yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh pendeta Angga Prastia Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang bertatah dalam kerajaan surga yang mulia Selamat pagi Bapak Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Kami boleh dibangunkan dalam kondisi yang sehat Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kami Sampai dengan hari ini Bapak yang di surga sebelum kami mengawali akan aktivitas kami hari ini Biarlah kami boleh berdiam diri sejenak Untuk mendengarkan firmanmu bersama-sama merenungkannya Supaya firmanmu boleh menuntun langkah kehidupan kami Di dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini Berbicara lah Bapak kepada kami Berfirman lah Bapak Kami siap untuk mendengarkannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alah kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Hikmat pagi pada pagi hari ini Mengambil tema Memuji Tuhan karena selesainya masa hukuman Firman Tuhan akan diambilkan dari Inji Lukas Pasal 1 ayat yang ke-68 Yang berbunyi demikian Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan baginya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Jemaah Tuhan dikisahkan seorang murid sekolah dasar di hukum gurunya Berdiri di depan kelas selama satu jam pelajaran penuh Karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah Ketika satu jam pelajaran tersebut selesai Maka murid itu diperbulihkan duduk kembali Sembari menuju ke tempat duduk Murid itu pun secara spontan Mengeluarkan kata-kata umpatan Sebagai wujud kekesalan atas hukuman yang diberikan Rupanya umpatan itu terlalu keras Sehingga terdengar oleh gurunya Akibatnya murid tersebut harus berdiri di depan kelas Pada jam pelajaran berikutnya Karena umpatan yang diucapkannya Apa yang dilakukan oleh murid SD di atas Adalah gambaran kebiasaan banyak orang Ketika selesai menjalani hukuman Biasanya kebanyakan orang akan menjalani hukuman Dengan penuh kekesalan Dan ketika hukuman itu berakhir Akan mengungkapkan kekesalan itu Dalam bentuk umpatan Atau ujaran kemarahan Namun Berbeda dengan satu tokoh yang dikisahkan Dalam bacaan kita hari ini Kebisuan Zakaria Adalah hukuman dari Allah Karena ia menyangsikan Berita yang dibawa oleh malaikat Setelah beberapa hari anaknya lahir Barulah Zakaria bisa kembali berbicara Bayangkan Bagaimana Zakaria harus menjalani hari-harinya Dalam kebisuan Bayangkan Betapa malu dan kesalnya Zakaria Ketika menjalani hukuman dari Allah Namun setelah masa penghukuman itu berakhir Zakaria tidak meluapkan kekesalannya Atas hukuman yang dijalani Dengan umpatan atau dengan ujaran yang tidak patut Sebaliknya Zakaria Penubuat dalam bentuk puji-pujian kepada Tuhan Dengan pertolongan roh kudus Zakaria justru memuji Tuhan Atas segala kebaikannya Hari ini Kita belajar dari Tokoh Zakaria Bahwa ketika selesai menjalani masa hukuman dari Tuhan Jangan mengumpat Jangan mengeluarkan ujaran yang tidak patut Tetapi pujilah Tuhan yang telah berkenan Membebaskan kita dari masa hukuman Jika itu terasa sulit Mintalah pertolongan dari roh kudus Maka roh kudus akan menolong kita Sebagaimana ia menolong Zakaria Pujilah Tuhan saat penghukumannya lalu dari kita Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur pagi ini melalui Tokoh Zakaria Kami diingatkan Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Ketika kami menyelesaikan masa penghukuman dari Tuhan Bapak seringkali ketika kami menjalani Masa penghukuman kami Justru kata-kata yang tidak patut Ungkapan kekesalan Umpatan-umpatan yang keluar dari mulut bibir kami Ampuni kami ya Bapak Mampukan kami mulai dari hari ini untuk belajar Seperti Zakaria Memuji Tuhan ketika masa penghukuman itu berlalu Karena Tuhan sudah menyertai kami Ketika kami menjalani masa penghukuman Engkau tidak meninggalkan kami Satu kerinduanmu yang kami tahu pasti Bahwa engkau menginginkan anak-anakmu untuk berbalik Berubah menjadi lebih baik Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak